Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoyrun Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection So, without further ado, let's get to the lesson Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meeting me again in English lesson Today we will continue our last topic about review text Nah, terakhir kali kita bahas topik review text itu Tentang unsur kebalasannya atau language features-nya Language features of review text So, last week we have discussed about the first language features of review text That was using the tenses ya Menggunakan present tenses Using present tenses Jadi, kemarin sudah kita bahas bagaimana sih pengertian kata-kata using present tenses itu Itu sudah kita bahas secara mendalam Bahkan kita sudah analisis contoh text-nya Nah, hari ini kita akan lanjutkan We will continue to the second language features of review text That is using adjectives Nah, jadi hari ini kita bahas Unsur kebahasan review text yang kedua Yaitu using adjectives Atau menggunakan kata Ya, kata sifat Adjectives itu kata sifat Misrasa sudah tahu secara umum itu adjectives itu apa saja sudah tahu Nah, ternyata kalian sudah tahu nggak Kalau adjectives itu ternyata jenisnya ada banyak Banyak sekali Oke, have you already known there are so many various of adjectives Banyak sekali jenis-jenis adjectives Yang bahkan nggak kamu sadari Selama ini sudah kamu gunakan Sudah kamu gunakan baik dalam written form or spoken form Ya, sudah kalian gunakan sehari-hari Tapi kali ini Miss akan beritahu sekilas saja Jenis-jenis adjectives secara umum Ya, secara umumnya saja Karena kalau dibahas semua Itu ada belasan adjectives Ya, nanti kalau kalian ingin membahasnya tuntas Kalian boleh cari referensi dulu Nah, kalau ada yang tidak dia mengerti Jadi kalah Miss sebagai sumber guidance sekalian Ya, oke Kalian bisa tanyakan apa saja yang kalian kurang mengerti Oke, ini dia teks yang masih sama Teksnya dengan yang minggu lalu Dimana minggu lalu sudah Dianalisis ya Dari generic structure-nya Dari strukturnya juga Dari tensisnya juga ya Sudah kita analisis Nah, hari ini kita akan analisis adjectives-nya Nah, sebelum kita masuk ke sini Miss akan beritahu ke kamu dulu General types of adjectives Tipe-tipe umum Ya, tipe-tipe umum kata sifat Dalam bahasa Inggris Oke, nah ini dia sudah miss rangkum secara umum Nah, sebenarnya itu banyak sekali jenis-jenis adjectives ya Ada belasan lebih bahkan Mungkin puluhan Jenis-jenis adjectives dalam bahasa Inggris Tapi ini dia yang secara umumnya ya Kalau yang lainnya itu dia secara spesifik Dan butuh pembahasan lebih mendalam Dan mungkin nanti kalau dibahas Kalian akan bingung Datangnya dari mana dia itu dianggap adjectives Gitu ya Jadi ini yang general dulu dia Nah, kalau kalian ingin mencari Tahu Apa saja sih jenis-jenis yang lainnya itu Di luar dari yang miss tunjukkan ini Kalian bisa cari referensi-referensi yang lainnya Oke So, the first type of adjectives is Coordinate adjectives Nah, coordinate adjectives are small groups of adjectives That bound together to modify the same noun Jadi, coordinate Coordinate itu saling menghubungkan gitu lah ya Adjective yang saling menghubungkan Nah Adjective yang saling menghubungkan Adjective yang saling berhubungan gitu ya Dia membentuk suatu ikatan gitu Nah Pengertiannya adalah Grup kecil ya Kata sifat ya Grup kecil kata sifat Yang Mengikat Mengikat Noun yang sama Atau kata benda yang sama Disini sudah miss buat contohnya She wore a pink, white, and yellow top yesterday She wore a pink, white, and yellow top yesterday Coba Perhatikan kalimat ini Kira-kira adjectivenya yang mana Nah, yang ini ya kan Pink White Yellow Nah, ada tiga adjectives disini Nah, ketiga adjectives ini Membentuk small group ya Grup kecil Yang mengikat Si noun Noun yang mana Si pink, white, and yellow ini Dia refernya kemana Dia menjelaskan apa Apa itu yang Pink Apa yang putih Dan apa yang kuning Topnya ya kan Baju atasannya Berarti nounnya ini Satu Tapi adjectivesnya ada tiga Jadi, ketiga adjectives ini disebut dengan Grup kecil yang mengikat noun yang sama Gitu dia Jadi, di kalimat ini ada tiga adjectives Yang mengikat satu kata benda yang sama Yaitu kata bendanya adalah top Nah, jadi topnya ini bersifat Sifatnya itu Berwarna pink Putih Dan kuning Gitu dia Itu namanya coordinate adjectives Oke, the second one Descriptive adjectives Descriptive Dia bersifat menerangkan Menggambarkan Menjabarkan Ya Mendeskripsikan Nah, they give the noun A quality Or attribute Jadi, descriptive adjectives ini Memberikan atribut kepada si noun Contohnya disini The silly dog rolled around in the filthy mud for hours Nah, jadi Yang kata bendanya atau nounnya itu seharusnya the dog saja Ditambahin keterangannya yang lebih mendeskripsikan Si anjingnya ini bagaimana? Silly Berarti pemalu Ya kan Anjing yang pemalu Berarti disini ditambahkan adjectives Di tengah-tengahnya Antara si determiner sama si nounnya ini Ditambahkan descriptive adjectivesnya Yaitu Kata sifat yang Tujuannya Untuk Mendeskripsikan si noun Gitu dia Sama dengan The faulty mud Oke, faulty itu Kotor ya Mud itu lumpur Berarti Lumpur yang kotor Selama beberapa jam Gitu ya Nah, jadi Di si nounnya ini Dideskripsikan lagi Dengan menggunakan adjectives Gitu dia Makanya disebutlah Adjectivesnya itu Kata sifatnya itu Sebagai descriptive adjectives Oke, next Ada predicate adjectives Predicate adjectives ini Hadir ya Hadir dia setelah linking verbs Masih ingat kan linking verbs itu apa saja? Nah, linking verbs itu secara umum itu To be sebenarnya Tapi sebenarnya kalau dibahas lebih jauh lagi Linking verbs itu ada banyak Verbs yang menghubungkan Ya, menghubungkan antara Si subject dengan Verb yang sebenarnya Gitu dia Linking verbs ini seperti Kata kerja bayangan Gitu dia Kata kerja bantu Gitu Kata kerja bantu Untuk melengkapi si kata kerja yang sebenarnya Nah, secara umum Linking verbs itu ada Am, is, are, was, sama, were Ya, nah ini dia secara umum linking verbs itu Nah, predicate adjectives ini Dia adalah kata sifat yang datang setelah si linking verbs ini Bukan di dekat si nounnya Ya, satu-satunya Jenis adjective yang tidak dekat dengan nounnya Nah, contohnya She is smart We are rich They were famous Nah, mereka ini semua Adjectivesnya Si smart Rich Sama famous Ini datangnya setelah si linking verb Itulah yang disebut dengan predicate adjectives Next Next, ada proper adjectives Proper adjectives ini Dia Dia punya spesifik Nama spesifik Gitu dia Nama spesifik untuk menjelaskan si noun Nah, dia itu seperti ini Contohnya I adore Japanese food Nah, si Japanese ini merupakan kata sifat Nah, berarti disini Si nounnya kan yang food Berarti foodnya ini Makanannya ini adalah makanan orang Jepang Gitu dia Yang preferred dia Yang menunjukkan nama orang Nama tempat Atau bahkan benda Gitu dia Bisa juga Japanese Seperti itu Chinese Ya kan Itu juga dia termasuk adjective Dia adjective yang termasuk khusus Ya Gitu dia Lalu yang selanjutnya Next, ada quantitative adjectives Nah, quantitative adjectives ini Describe the quantity of something Jadi dia Si kata sifatnya ini Bertujuan untuk Medescribe Jumlah dari si noun Gitu dia Seperti contohnya disini She has two children Two disini Merupakan Quantitative adjectives Dimana Numbernya disini Untuk menunjukkan jumlah si noun Nah, jadi si Anak ini Berjumlah dua Orang Nah, si Two-nya ini Dia refer ke Children Ya kan Anaknya yang dua Gitu Berarti dia menunjukkan jumlah si Anak Makanya dia disebut dengan Quantitative adjectives Oke, the last Common one Ya Yang paling umum juga Yang terakhir adalah Namanya Sequence adjectives Nah, sequence adjectives ini Mirip dengan Quantitative adjectives Hanya saja sebutannya Sedikit berbeda Dimana kalau yang Quantitative adjectives kan Dia Contohnya tadi She has two children Nah Kalau di sequence itu Dia seperti Mengucapkan urutan Misalnya nih Disini This is my fourth donut Ya Nah Di quantitative Menggunakan Numbernya itu Two Tapi kalau di sequence Dia menunjukkan urutan kan Berarti dia Menggunakan Fourth First Second Gitu Nah Kalau dia yang tidak Menggunakan nomor Ya Tidak menggunakan Nomor yang spesifik Bisa Bisa juga Contohnya disini I'll I'll watch the later show Later Later Disini juga menunjukkan Sequence This is my next book Next Juga disini Menunjukkan Sequence Nah Beda tipis dengan Kuantitatif Tapi kuantitatif itu Lebih ke numbernya Asli gitu Kalau sequence itu Urutannya Seperti First Second Third Fourth Etc Bisa juga Dia yang tidak Dalam bentuk Angka yang spesifik Seperti Later Next Ini tadi Gitu dia Oke Nah inilah dia Common types Of adjectives Ya Jenis-jenis Adjective secara umum Nah sekarang kita lanjut ke Contoh Explanation I mean Contoh review text Kita yang sebelumnya Supaya kita analisis Adjectives nya Oke Ini contoh Text Review text Yang masih sama Seperti yang lalu-lalu Kenapa masih sama Karena tujuannya Supaya tidak membuat Kalian bingung Ya Kalau yang Review text Part 1 nya Kita sudah Menganalisis Generic structure Lalu part 2 nya We have discussed About the use Of the tenses In this review text And then today We will analyze The Adjectives Used In this text Also Nah Jadi Kita akan analisis Tapi kali ini Akan Miss Buat sedikit Berbeda Miss Tidak akan Menganalisis Tapi kalian Yang akan Menganalisis Nah kalian Sudah bisa Membuat tabelnya Ya Cari Adjectives Yang ada Di teks Ini Buat Tabelnya Jenis-jenis Masing-masing Adjectives Tadi Ada 6 Ya kan Nah nanti Apapun Adjectives Yang kalian temukan Di dalam teks Ini Masukkanlah dia Kedalam Golongan Jenis Kata Kata sifat Kata sifat Yang mana Nah disini Contohnya ini Yang di paragraf Pertama Ya di paragraf Pertama Itu sudah Ada But it Seems like My agnis Just get Worse Worse Ini Termasuk Kata sifat Nah kata sifat Jenis apa Dia Masukkanlah Dia ke dalam Tabel Ya Nah Insert it Into a table Lalu Juga ada Until I find Tamadu oil The magic Oil Magic juga Termasuk Kata sifat Then you have To insert it Into A table Your table So you have To Decide What type Is it What type Of adjective Is it Nah Jadi Kali ini Tugas kalian Menganalisis Miss tadi Sudah terangkan Bagaimana Apa-apa saja Jenis Adjective Secara umum Jadi Analisis kalian Hari ini Juga sebagai Sekaligus Sebagai post test Nanti akan Di upload Di google formnya Gitu dia ya Oke Disini Tidak terlalu banyak Adjectivesnya Ada Worse Magic Lalu Effective Evergreen Maaf disini Miss lupa Italicnya Miss lupa Garis miringin Lalu ada Long Yang miss Garis miringin Lalu mungkin Di paragraf ketiga ini Ada yang miss Nanti Mungkin miss buat Jadi kalian harus Baca sedikit Di bagian paragraf ketiga Mungkin ada Adjectives yang Ketinggalan Untuk miss Garis miringin Lalu Kalau yang paragraf Terakhir itu Ya Ada Drastic Ya itu aja Ada Drastic Sebenernya Tidak terlalu banyak Adjectivesnya disini Tinggal kalian Masuk-masukkan Saja ke dalam Golongan Jenis Adjectives Yang mana dia Itu saja So I hope I really hope That you Understand our Material Today Our discussion Today Because It is Quite Easy So Good luck For your Posttest And I hope You can Ask me What you Didn't get From My Explanation So See you to the next Meeting Dears See you on the next Video Don't forget to Like Comment And share This video SMA Islam Anizam Unggu Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh